Hujan deras sejak sore menyebabkan intensitas aliran air meningkat, tidak terkecuali Sungai Kedung Bener yang mengakibatkan tanggul Sungai Jebol Sabtu 11 Desember 2021. Kondisi tersebut memicu terjadinya banjir pada permukiman warga. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kebumen melalui staffnya Edy Rianto menjelaskan tanggul Jebol di RT2 RW3 Desa Krakal, Kecamatan Alian terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, luapan sungai masuk ke pemukiman warga sehingga dua RT yaitu RT2 dan RT4 tergenang banjir setinggi kurang lebih 30 cm. Tadi kita mendapat laporan karena terjadi banjir di Desa Krakal, Kecamatan Alian, kita langsung menuju lokasi di RT2 RW3 untuk asesmen dan ternyata disini ada dua titik tanggul Jebol yang mengakibatkan air meluap ke warga, lima rumah terendam. Hujan juga menyebabkan talut sepanjang 20 meter dan tinggi 4 meter longsor menimpa rumah warga. Kejadian terjadi di RT4 RW6 Desa Krakal, Kecamatan Alian. Tidak ada korban jiwa dan masyarakat bersama tim melakukan pembersihan. Sudah berapa kali rumahnya ke banjiran Pak? Ya sudah ada lima kali. Ini karena apa Pak banjir? Ya karena itu tadi tanggul yang ibaratnya yang tanggul yang baru sama tanggul yang lama. Nah itu kan pembangunnya harusnya kan misalnya mau dibangun ya harus sekaligus. Kalau secara nanggulnya itu sistemnya apa namanya itu? Nempel. Nempel itu tetap nggak kuat. Soalnya kan tanggulnya tinggi. Kecuali kalau pakai bronjong itu ya kuat. Tapi kalau maksudnya bangunan kayak itu sekedar ditempel-tempel itu ngeri, beresiko. Harapannya bagaimana Pak untuk ke depan? Ya harapannya untuk ke depan ya itu. Maksudnya kalau bisa itu nggak usah ditanggul. Tapi di bronjong tapi yang paling nggak terlalu tinggi lah. Tapi pakainya itu bronjong jangan tanggul. Tanggul itu ada sekitar lima kali di jebol. Kan beresiko sama lingkungan sini gitu. Dari Alian, Tim Liputan Rati TV memberitakan.